Sekitar 800 ribu tahun yang lalu, ada asteroid raksasa melesat di ruang angkasa, kemudian jatuh ke bumi. Kekuatannya begitu dahsyat, sampai-sampai 10% permukaan planet kita berselimut gumpalan puing hitam dan kehijauan. Material yang berkilau di angkasa ini dikenal sebagai tektait atau batu satam. Awalnya, tektait mencair oleh panas akibat meteorit, kemudian terus dingin dan berubah rupa menjadi kerikil hitam yang mengkilap. Jejak tektait ini tersebar di seluruh Asia Tenggara hingga ke wilayah timur Antartika. Dari sinilah, para ilmuwan mengetahui proses tabrakan meteorit raksasa tersebut. Para peneliti telah mencurahkan waktunya hampir selama seabad untuk mencari kawah raksasa yang dihasilkan oleh tabrakan ini. Tapi tektaitnya terlalu menyebar, sehingga bikin mereka kesulitan menentukan lokasi persisnya. Dan baru-baru ini, sekelompok ahli dari berbagai universitas telah berupaya mencari titik tabrakan tersebut. Mereka meneliti sejumlah kawah yang berlokasi di Tiongkok dan Kamboja. Tapi nggak ada satupun yang terbentuk oleh tabrakan meteorit. Kemudian, mereka melanjutkan penelitiannya di Laos. Ternyata konsentrasi tektait di sini paling tinggi. Dan setelah memilah semua kawah yang terlihat, mereka mengusulkan teori baru. Mungkin nggak sih, kalau kawahnya tertutup sesuatu? Mereka pun mulai mengukur gaya gravitasi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Laos. Dan akhirnya, mereka mendeteksi anomali gravitasi yang cukup kuat di lokasi erupsi gunung berapi purba. Tepatnya di bawah lapisan lava vulkanik tebal yang telah dingin. Rupanya di situ ada kawah besar, dengan kedalaman lebih dari 91 meter. Lebar 13 kilometer. Dan panjang 18 kilometer. Mengingat lokasi dan besarnya kawah ini, para ilmuwan yakin di situ telah terjadi tabrakan meteorit purba, lebih dari 2 miliar tahun lalu, jauh sebelum zaman dinosaurus. Bumi juga dihantam oleh salah satu asteroid terbesar yang pernah ada. Diameternya kira-kira 10 sampai 14 kilometer, dan telah menghasilkan kawah Fred the Fort. Lokasinya ada di Afrika Selatan. Dan saat terbentuk, kawah ini berdiameter 300 kilometer. Yang diakini sebagai kawah terbesar di bumi. Selama berabad-abad, kawah jumbo ini perlahan terkikis ke pusat tabrakannya yang berupa bukit berbatu kubah Fred the Fort. Formasi ini sangat besar, dan bahkan bisa dilihat dari ruang angkasa. Saat ini, kubah Fred the Fort telah diakui sebagai situs warisan dunia. Di situ juga terdapat sejumlah kota dan komunitas yang bisa memikat para turis untuk mengunjungi kawah purba tersebut. Pada tahun 1943, seorang pilot keluar dari jalur penerbangan normalnya untuk menghindari kondisi cuaca ekstrim. Saat melintasi Quebec, Kanada, dia melihat cekungan besar hampir bulat sempurna, yang kemudian diketahui sebagai kawah Pingualuit. Sekitar 1,4 juta tahun yang lalu, meteorit jatuh ke situ, lalu menghasilkan kawah kecil dan dalam. Diameternya 3 kilometer dan kedalamannya 400 meter. Di bawah kawah, terdapat danau berair biru tua, dan airnya diakini paling murni di dunia, karena nggak tercampur dengan material yang keluar dan masuk danau. Jadi bisa dibilang, danau ini cuma menampung air hujan dan salju yang mencair. Di sini juga terdapat ikan arctic char. Di Kanada, juga ada cekungan Sudbury, yang terbentuk lebih dari 1, miliar tahun lalu. Cekungan ini merupakan salah satu kawah tabrakan terbesar dan tertua di dunia. Letaknya ada di Ontario, dan saking dasyatnya dampak dari tabrakan ini, puingnya bisa ditemukan hingga sejauh 804 kilometer, tepatnya di Minnesota. Tidak seperti kebanyakan kawah bekas tabrakan lain yang umumnya bundar. Cekungan Sudbury berbentuk oval, panjangnya 62 kilometer, dan lebarnya 30 kilometer. Lokasi tabrakan pertama kemungkinan mencapai kedalaman 16 kilometer, tapi versi modernnya jauh lebih dangkal. Asteroid yang tadinya jatuh ke situ, telah membawa mineral alam dalam konsentrasi tinggi, sehingga menyuburkan tanah. Dasar kawahnya kini dimanfaatkan sebagai ladang buah-buahan dan sayur mayur. Formasi kawah yang unik ini juga dipakai untuk latihan para astronot Apollo, sebelum mereka menjalankan misi kebulan. Nah, yang paling terkenal tentu saja Meteorit Ciksulub, karena telah memusnahkan 75 persen organisme di bumi, terbasuk dinosaurus. Meteorit Ciksulub berdiameter 10 kilometer saat jatuh ke bumi 66 juta tahun lalu. Kawahnya kini berada di pesisir Meksiko, tersembunyi di dasar laut. Diameter kawah ini sekitar 150 kilometer dan kedalamannya 19 kilometer. Baru-baru ini, para ilmuwan berhasil mengebor sisi terdalam kawah ini untuk mengambil sampel batunya. Mereka kemudian menyimpulkan, kebunahan dinosaurus bukan disebabkan oleh meteorit besar atau skala ledakannya, tapi karena titik jatuhnya. Meteorit Ciksulub menabrak kawasan yang dipadati senyawa mineral gipsum. Mineral sulfat lembut ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Tabrakan ini meledakan banyak belerang ke udara, kemudian menghalangi sinar matahari. Akibatnya, musim dingin berkepanjangan bikin para dinosaurus tumbang. Salah satu kawah termuda di dunia yaitu kawah Beringer di Winslow, Arizona. Kawah ini juga terawat dengan sangat baik. Beringer terbentuk 50 ribu tahun lalu oleh meteorit berat yang dipenuhi besi. Karena atmosfer bumi kewalahan menekan laju bongkahan logam besar ini, tabrakan dahsyat pun tidak bisa terelakkan. Meteorit ini kemudian menguap akibat tabrakan dan menyisakan sedikit bongkahan. Nama kawah yang dihasilkan dari ledakan dahsyat ini diambil dari pria yang pertama kali menemukannya pada tahun 1903, yaitu seorang ahli teknik pertambangan bernama Daniel Beringer. Diameternya 1.200 meter dan kedalamannya 170 meter. Sampai sekarang pun, keluarga Beringer masih punya hak milik atas lokasi tabrakan ini. Dan kamu juga bisa kok datang ke kawah ini dengan menyusuri pinggirnya bersama pemandu. Kawah Popigai di Siberia layak menjadi kawah yang paling memukau di dunia. Kawah ini terbentuk lebih dari 35 juta tahun lalu oleh tabrakan asteroid. Dengan diameter 100 km, kawah Popigai menduduki urutan keempat dalam jajaran kawah terbesar di dunia. Keunikannya bisa teramati dari banyaknya endapan berlian yang terkandung. Tekanan kuat yang dihasilkan telah mengubah grafit menjadi berlian. Bahkan menurut para ilmuwan, kawah ini mengandung triliunan karat berlian. Tapi nggak ada yang menambangnya karena lokasinya terpencil dan infrastrukturnya sangat minim. Pada tahun 1530 sebelum masehi, sebuah meteorit menerobos ke atmosfer bumi. Kemudian hancur berkeping-keping. Pecahan meteorit ini terbakar dan menghujani permukaan bumi. Akibatnya, terbentuk sejumlah kawah di pulau Estonia kecil, Sarema. Kawah terbesarnya berdiameter 110 meter, kedalamannya 21 meter, dan airnya berwarna biru. Delapan kawah kecil yang muncul saat tabrakan juga bisa ditemukan dalam radius 804 meter dari kawah terbesarnya. Tabrakan meteorit ini telah membakar pepohonan di seisi pulau. Sebagian besar area hutannya juga hangus. Untungnya, hutan ini kini telah tumbuh kembali. Dan kawahnya menjadi destinasi hiking populer di kalangan para turis. Kawasan yang kita kenal sebagai Quebec. Di Kanada ini pernah dihantar meteorit sekitar 200 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini kemudian menghasilkan kawah terbesar ke-6 di dunia yang berdiameter 64 kilometer. Selama berabad-abad, pinggiran luar kawahnya dipenuhi air. Dan sekarang, lokasi ini dikenal sebagai reservoir manikwagan. Ukurannya sangat besar, sampai bisa teramati dari luar angkasa. Danau ini juga dijuluki sebagai mata kuebek, karena bentuknya kelihatan aneh. Kawah meteorit tertua di dunia berlokasi di Australia Barat. Namanya kawah Yara Bubba. Wah, unik juga ya namanya. Nah, kawah berumur 2,2 miliar tahun ini kelihatan sangat tua, sampai-sampai kawah aslinya sudah benar-benar terkikis. Diameter Yara Bubba, sekitar 30 sampai 70 kilometer. Para ilmuwan berhasil memperkirakan umur kawah ini dengan menganalisis kristal dan mineral purba yang terdapat di dalamnya. Terima kasih telah menonton!